Ikin Sodikin, Ketua RW di Ketapang, Kabupaten Bandung, tempat Peggy dan ayahnya mengontrak shok Peggy ditangkap polisi atas kasus Vina. Bahkan ayah Peggy juga tak menyangka anaknya ditangkap. Lantaran saat kontrakannya digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di restoran. Dikutip dari tribunews.com, Ikin mengatakan sudah 10 tahun ayah Peggy tinggal di kontrakan tersebut. Sedangkan Peggy baru 5 hari mengontrak di tempat yang sama. Meskipun begitu, Peggy sudah sering datang ke tempat kontrakan itu untuk mengunjungi ayahnya. Ikin Sodikin juga mengatakan ia dan warganya selama ini mengenal Peggy dengan nama Robby. Saat kontrakan Peggy digeledah, ayah Peggy sedang bekerja di salah satu restoran di kota Bandung. Ikin mengaku sempat meminta izin kepada ayah Peggy untuk membolehkan polisi mengeledah kontrakan Peggy. Mengetahui hal tersebut, ayah Peggy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap. Sementara itu, Ise Iskandar pemilik rumah kontrakan yang dikontrak Peggy mengatakan sejauh yang ia ketahui Peggy adalah pemuda yang baik dan tak terlihat seperti anak geng motor. Selama ini, ia dan warga di sekitar tempat tinggalnya mengenal Peggy dengan nama Robby. Ise mengaku benar-benar tak menyangka Peggy bisa disangka terlibat kasus pembunuhan Vina. Sebab selama ini, ia tak melihat adanya gelagat bahwa Peggy sedang bersembunyi atau kabur. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!